Hai, kembali lagi bersama Laikul Permasalahan utama video editor atau orang yang kerjanya digital Selain karena laptopnya lemot adalah memori yang cepet banget penuh Apalagi buat para pengguna Macbook varian yang paling rendah Harganya udah 30 jutaan Tapi cuman dapet memori yang kapasitasnya 512GB Itu cuman cukup buat berapa proyek tuh Apalagi kalau proyeknya 4K ya Nah kali ini aku akan share gimana caranya upgrade Macbook kalian Jadi up to 72TB atau setara 72.000GB Penyimpanan ini juga bisa kepake buat HP Android, iPhone, iPad, laptop Windows dan tentu aja Macbook Apapun alat yang kalian pake selama kalian butuh upgrade memori yang gede inilah solusinya Jadi alat yang bakalan aku pake kali ini dateng dari brand Asus Store Untuk serinya ini Asus Store AS5304T Jadi ini adalah NAS atau kalau diterjemahin secara kasar tuh Network Attached Storage Penyimpanan yang ditempelin ke network Network disini bisa pake kabel bisa juga pake wifi Jadi gampangnya sih gini Semua orang yang terkoneksi ke wifi bisa lihat apa isi di dalam memori ini Bisa nyimpen ke memorinya, bisa ngapus, bisa memodifikasi file yang ada di dalamnya Mungkin sebagian besar dari kalian udah tau cloud storage ya Kayak iCloud, Google Drive, Dropbox gitu-gitu Buat nyimpen data tapi di internet Nah kalau pake ini Tanpa internet pun kita bisa akses filenya Jadi ketika kita ngakses file tuh gak makan kuota Walaupun kalau kalian mau konekin ini ke internet juga bisa Kalau dia dikonekin ke internet kita bisa akses file kita yang bergiga-giga File-nya di Indonesia bisa diakses di belahan dunia manapun Selama masih ada koneksi internet ya Bayangin kalau kalian pake iCloud atau Google Drive Pasti biaya bulanannya gede banget Nah kalau ini Kita bisa tambahin kapasitas memorinya tuh gede banget Sampai 72 terabyte Dan yang penting adalah gratis biaya bulanan Belinya cuma sekali tapi manfaatnya selamanya Ya kalian ngerti lah ya maksudnya selamanya gimana Ada banyak banget fitur dari NAS yang gak mungkin aku bahas dalam satu video Nanti videonya bisa seharian Aku akan bahas beberapa aja sesuai dengan yang aku pake sehari-hari Kalau kalian mau request pembahasan detail di fitur yang mana Tinggalkan di kolom komentar aja ya Jadi alasan utama kenapa aku pake NAS adalah untuk editing on server Jadi biasanya kalau kita ngedit video kan filenya tuh kita copyin ke laptop Kita edit disitu Nah kalau aku enggak Jadi filenya tuh aku simpen di server Kemudian aku editnya tuh dari server Dengan cara ini laptopku itu gak dipake buat nyimpen filenya Dia dipake buat ngedit aja Semua filenya disimpen di server Nah dengan cara ini kita juga bisa dapet manfaat lain Setelah filenya ada di server Kan kalau aku mau ngedit yaudah dibuka lewat laptop aja Kalau misalnya aku ada editor Editorku tuh bisa membuka lewat komputer Tanpa harus copy-copy file lagi Karena filenya ya emang udah di server Semua orang yang ngedit yang mau liat filenya tinggal remote aja ke server Dan untuk proses editingnya juga lancar-lancar aja Walaupun lewat network Karena disini aku udah pake jaringan 2,5 GHz Yang mana si Asustor AS5304T ini udah support 2,5 GHz x 2 Jadi di bagian belakangnya tuh dia udah ada port ethernet 2 biji 2,5 GHz Yang mana udah cukup banget untuk ngedit file 4K dari Sony A74 Untuk pembahasan yang lebih detail tentang editing on server Akan aku bahas di video selanjutnya aja ya Kalau udah ada akan ada disini Sekarang kita bakalan fokus ngebahas Asustor AS5304T Dari seri kita bisa tau spesifikasinya ya Di bagian belakang ada 4T artinya adalah 4 tray Atau orang juga nyebutnya 4B Yaitu jumlah harddisk yang bisa kita masukin Kita bisa pake sampe 4 harddisk sekaligus Nah untuk harddisknya disini aku pake Seagate Ironwolf Pro 14TB sebanyak 4 peaches Kenapa aku pilih Ironwolf Pro? Karena harddisk ini tuh udah didesain khusus untuk NAS yang kelasnya Enterprise ya Dengan performa 24x7 dan daya tahannya sampe 300TB per tahun Dengan pake harddisk 14TB x4 kita bisa dapet total storage sebesar 56TB Kalo pake RAID 0 Kalo mau yang paling aman kita bisa pake RAID 1 Total spacenya jadi 28TB Karena disini aku pake 4 harddisk Aku pake RAID 5 aja Ini yang menurutku paling oke sih Jadi penyimpanannya tuh kita dapet 48TB plus 1 sebagai redudan Jadi kalo kalo nih amit-amit harddisknya tuh ada yang rusak 1 Kita tinggal tarik aja dan ganti dengan harddisk yang baru Tanpa perlu matiin NASnya Karena Asus Tor AS5304T ini udah hot swappable Bisa kita ganti harddisknya dalam keadaan nyala Kalaupun ada yang rusak 1 datanya tetep aman Oh iya untuk after salesnya juga gak usah khawatir Ironwolf Pro ini udah dapet garansi selama 5 tahun Dan bukan cuman garansi fisik ya Dia juga dapet garansi recovery data selama 3 tahun Terakhir nih pilih harddisk Seagate yang resmi ya Yang ada logo MFI-nya ini Jadi kalo ada apa-apa sama harddisknya Kita bisa claim ke service center-nya Seagate Nah sekarang mari kita liat fitur-fitur unggulan dari AS5304T ya Disini dia udah quadcore RAM-nya 4GB dan masih bisa ditambah lagi Kemudian dia ada 2x2.5GB Ada link aggregation-nya Kalian bisa pake 2 kabel dan koneksinya jadi 5GHz Kemudian dia udah ada 3x USB 3.2 Gen 1 Dia ada HDMI-nya juga Ini sih fitur yang menarik menurutku Jadi kita tuh bisa memfungsikan NAS-nya sebagai media center Kita tinggal colokin aja ke monitor dan udah deh kita bisa YouTube-an Kita bisa play movie dari situ Tinggal colokin mouse keyboard wireless kayak gini NAS-nya udah kayak mini PC Dia juga udah ada hardware transcoding, magnetic front cover, touchless installation Instalasinya tuh gampang banget beran deh Terus untuk after sales-nya juga dia ada garansi selama 3 tahun Dan untuk spesifikasi lengkapnya seperti ini Sekarang mari kita bahas gimana cara aksesnya Kalau di laptop aku pakenya tuh Samba Share ya Jadi kita tinggal ketik aja di address bar Backslash-backslash alamat IP dari NAS-nya Dan udah deh kita bisa langsung pake aja kayak Ardis di laptop Dia udah pake sistem operasi ADM yang tampilannya mirip Android Sangat intuitif, mudah dimengerti pemula Sekarang kita bahas input-outputnya ya Dia udah ada 2 port LAN 2.5GB Yang tentunya bikin transfer data makin cepet Kalau kalian mau copy file 1GB Itu butuh waktu gak sampe 1 detik Kemudian disini ada aplikasi Dr. Asus Store Yang akan melakukan check-up secara berkala Fitur ini akan memeriksa kondisi sistem Kalau ada error akan memberikan rekomendasi yang harus dilakukan Dia juga akan melaporkan kesehatan NAS secara umum Jadi kalau misalnya ada hard disk bed sektor Atau ada kendala lain di NAS-nya Bisa kita ketahui lebih dini Nah kayaknya segitu dulu pembahasan untuk Asus Store AS5304T Kalau kalian ada pertanyaan Atau mau aku bahas lebih detail tentang produknya Atau fitur-fitur tertentu, aplikasi tertentu Karena di aplikasinya tuh banyak banget nih yang belum kita explore Kalian bisa komen aja di bawah ya Sampai ketemu di kolom komentar dan Maturnun Sampai ketemu di kolom komentar dan Sampai ketemu di kolom komentar dan